Halo teman-teman, hari ini aku lagi di Jogja sama Mad Kidding, sama kakak Terus ini kita nginep di Grand Zuri, ini hotel pianya Mad Kidding ya Which is I'm very happy, karena bagus menurut aku Ini langka, hotel jaman sekarang tuh terang, jadi lampunya terang banget Ini udah banyak yang aku mati-matiin, eh gak banyak sih satu Aslinya, kalau aku nyalain terang banget Jarang, hotel sekarang tuh jarang yang terang banget Biasanya udah remang-remang gitu, aku gak tau deh tuh hemat listrik atau gimana ya Tapi yang satu ini hotelnya asli terang banget Ini tempat tidurnya, nah kalau mulai dari pintu ya Ini belakang aku pintu, seperti biasa ya pada umumnya Biasanya sih walaupun gak 100% kamar mandi dulu Ini sebelah kanan kamar mandi Ini sinknya, sinknya tuh nyambung gitu, apa sih bahannya ya I don't know ini apa Terus ini kacanya lebar banget Kayak badan aku Ada hair dryer Gantungannya kayak gitu ya Which is I'm not very happy actually Terus yang aku gak terlalu suka, sebenernya dia gak ada untuk Cepok-cepok ya Tapi oke lah kamar mandinya bersih Ini shower-nya Itu buat naruh sabunnya bagus bersih juga Tapi ini dia juga Sabunnya tuh yang soap Soap shampoo sama conditioner langsung 3 in 1 ya Biasanya 2 in 1 kan Sampo sama itu Sampo sama Apa Sabun aja Ini ada conditionernya juga Ini sama sih biasa ya Shower cap Toothbrush Toothbrush Terus sama sabun bar-nya Tisu Terus 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 Ini ada berangkasnya Terus Ini ada cermin ya Disini cerminnya tuh Ngeliatin tempat tidur Jadi area terang banget itu Sergep iku bisa gawih kemuliaan Aku gak terlalu Eh sergep Bukan sergep ya Sergep Aku gak terlalu ngerti artinya Terus ada bagian ini Aku suka Jadi bangkunya tuh lucu ya Yang nempel ke dining kayak gini Ini biasalah ada bedside table-nya Ada 2 ya Ada bangku kayak gini Which is bagus menurut aku Terus meja panjangnya itu ya Kan ada tempat sampah Ada kursinya ini Jadi Ini menyenangkan banget Aku belum ngecek ya Pemandangan dari kamar Aku tuh apa Mari kita lihat Wait Kok aku gak bisa ngeliat apa Ini cermin Ini cermin loh Bukan jendela Kok ini cermin juga loh Eh ini cermin semua Aku gak bisa liat pemandangan dong Ini cermin gak Cermin juga Eh Kok cermin semua Gak ada pemandangan disini Aku gak ngerti ya Kok cermin semua sih Bukan sedih lah ini Oh aku gak ngerti Asli besok mau cek lagi Ini tadi kacamata aku Emang udah sering banget jatuh Dan tadi Akhirnya udah jatuh yang keberapa kali Dia lepas Aku sedih banget Ini kacamata kesayangan aku ya Aku beli waktu aku di Melbourne Udah lama memang Tapi karena jatuh Tapi karena jatuh Aku yang careless ya Mudah-mudahan bisa diperbaiki di optik Ini ya gitu ya Teh, kopi, segala macem Seperti biasa Dia pakainya Indokafe Max Creamer Tehnya Sostro Akhirnya dia pakai Aqua Which is my favorite brand ya Buat air mineral So far Yang di kelas-kelas setara lah ya Jangan bandingin sama yang lain Itu favorite aku Aqua so far masih Jadi Asli ini malem loh Terangnya kayak gini Aku jarang nemuin hotel Jaman sekarang Yang terang kayak begini Jadi sangat menyenangkan Jadi tadi masuk tuh langsung yang Oh my god I really like the room Gak terlalu gede ya Ini tadi ya Tintu masuk Ini tadi toiletnya Gak terlalu besar kamarnya Tapi Oke aku suka banget Nyaman Bersih itu yang Salah satu yang paling penting ya Bersih banget Jadi ini tempat istirahat Malam ini Aku happy banget Dan itu kenapa cermin ya Gak ada pemandangan Besok aku mau coba Buka jendelanya Kalau bisa Yaudah Berarti ini saatnya istirahat ya Tadi udah Matkidin juga udah banyak Suiting Udah segala macem Jadi kita makan mulu Waktunya It's time to take a rest Jadi Buat yang ke Jogja Ini Asik banget loh Jadi masih di area Malioboro Tapi namanya jalan Apa ya tadi Uripsumuhar No 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 That's not Apa sih aku gak hafal-hapal deh Gak bukan Uripsumuhar Itu tadi ya Angkeringan tempat Kita makan Oh it should be here Nih Jalan Margo Utomo Dalam kurung Pangeran Makubomi Nomor 18 Itu nama jalan yang sama ya Jalan dulu dan sekarang kali Area nya masih Malioboro Jogjakarta Ini Asli Menyenangkan deh Menyenangkan Pakai banget Oke terus Ada begininya Jadi mungkin mereka jadi lebih responsible gitu loh Ada room attendant announcement nya Ada namanya Jadi mungkin seperti itu bagus juga ya Bagus Bagus Jadi lebih tanggung jawab dengan pekerjaannya Which is Hasilnya bagus menurut aku Oke Jadi apa Management nya bagus ya Dan ini ada Ini sangat menarik ya Sebetulnya nih Apa Health center Daspas Happy hour Discount 20% VIP rooms are available At third floor Third floor ini kamar kita ya Jadi kita bisa kesana Ini deket banget sama kamar aku Nih nih Ini menu-menunya loh Duo janda Ada shop janda 70 ribu Duo janda tuh apa sih Duo janda itu ada kopi nangka Terus jandanya tuh ada banyak pilihannya Janda Oh jadah yang menggoda Jadah itu apa sih Aku gak tau ngerti Ada burger jadah Aku gak tau ya jadah itu apa sih Aku pikir itu daging Tapi kayak bukan Kopi nangka 30 ribu Buto ijo Dracula Monster Pengkleng 60 ribu Wow Oke Banyak pilih Apa Makanannya banyak pilihan Dan harganya gak mahal loh Belum sama teksi 21% ya Tapi Harganya oke lah Gak tau deh kita bakal Sempet gak untuk pesan-pesan Eh ada mie terbang Mie terbang apa sih Mie goreng terbang Yang disajikan Dengan telur, ayam, dan sayuran I don't know Karena marketing udah baik banget Shooting-shooting ya Jadi kita udah banyak makan Kalau nanti bisa Sempet ya Kita akan Makan disini juga Udah dulu ya Berarti itu aja Buat hari ini Aku mau istirahat Capek banget Tapi happy sih Yaudah makasih udah nonton ya Jadi sekali lagi Grand Zuri itu Areanya asli Sekitarnya itu makanan yang Dan daerah itu sangat tertata Dan bersih Kalau menurut aku Jadi Oke banget Ya Yaudah Makasih udah nonton Aku mau tidur dulu ya Ini udah malam banget Hampir jam 12 kayaknya Oke Dadah 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 Dadah